Polisi berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jaringan internasional di Makassar. Ketanggung-tanggung, total barang bukti yang disita yaitu 43,6 kg dari 4 pelaku. Pengungkapan ini dilakukan di 3 lokasi di Makassar dan 1 di Surabaya. Pengungkapan terhitung sejak Minggu 1 Januari 2023, kemudian dikembangkan hingga 5 Januari 2023. Empat pelaku yang ditangkap masing-masing inisial FA, SA, RC, dan RA. Tidak hanya itu, 11.468 butir pil ekstasi juga turut disita, terdiri dari pil monyet sebanyak 9.577 butir dan pil channel sebanyak 1.891 butir. Polisi juga menyita uang tunai senilai 103 juta rupiah lebih hasil penjualan narkoba dari pelaku. Kapolda Sulsel Irjen Polna Nasujana mengatakan pelaku ini beroperasi di Pulau Jawa dan Sulawesi. Sistem penjualan barang itu diarahkan orang tak dikenal melalui aplikasi BBM dan TREMA. Mereka kirim sabu-sabu ke Sulawesi melalui jasa ekspedisi jalur laut. Barang haram tersebut dimasukkan ke dalam mesin pendingin lalu dikirim ke pembeli. Nana Sujana menambahkan, pihaknya masih mengembangkan jaringan peredaran narkoba ini, termasuk memburu adanya pelaku lain dalam kasus ini. Hasil perkembangan penyidikan, jadi mungkin hasilnya penyidikan sampai saat ini ada 4 tersangka yang sudah kita, seperti yang ada di belakang kita, yang menjadikan tersangka. Dan hal ini ada sebagai buru dan juga ada sebagai pengedar. Dan ke depan akan kita kembangkan terus untuk mengungkap sampai ke bandar. Sementara 4 pelaku yang saat ini ditangkap ditahan di Mapol Restabes, Makassar. Keempat pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Makassar, Muhammad Isakagus, Heral Susel melaporkan.